Salah satu Sultan Palembang yang paling terkenal adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Beliau ini terkenal karena kegigihan dan keberaniannya dalam menentang bangsa penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan GJP akan membahas sedikit tentang Mahmud Badarudin, Sultan Palembang yang sahid di Ternate. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat pasodara dorang yang belum subscribe agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Terlahir dengan nama Raden Muhammad Hasan pada tanggal 23 November di tahun 1767 di Istana Kesultanan Palembang Darussalam. Ayahnya adalah Raja di Kesultanan Palembang yang bernama Sultan Muhammad Baha Udin atau juga dikenal dengan nama Sultan Mahmud Badarudin I. Sedangkan ibu beliau bernama Ratu Agung bin Datuk Murni bin Abdullah Al-Hadadi. Raden Muhammad Hasan adalah putra mahkota Kesultanan Palembang Darussalam yang kelak menjadi Sultan Mahmud Badarudin II. Sebagai mana putra mahkota, ia dididik dan disiapkan untuk menjadi pewaris tahta dari Kesultanan Palembang. Pendidikan agamanya didapat dari beberapa ulama besar waktu itu. Di antaranya adalah Syekh Abdus Somad Al-Palinbani, Syekh Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin, lalu ada Syekh Ahmad bin Abdullah, Syekh Muhammad bin Ahmad, dan Syekh Abdurrahman Al-Indrus. Muhammad Hasan memiliki ketekunan dan kemauan yang besar untuk belajar. Ia tekun mempelajari ilmu pengetahuan dan bahasa. Sehingga di samping menguasai bahasa ibu, ia dapat berbahasa Arab, Portugis, dan Belanda. Serta beliau juga menghafal isi dari kitab suci Al-Quran. Setelah ayahnya meninggal dunia, Raden Muhammad Hasan dinobatkan menjadi Sultan pada tanggal 14 April di tahun 1803 dengan gelar Seri Paduka Sultan Mahmud Badaruddin, Halifatul Mu'minin Saidul Iman yang di kemudian hari beliau lebih dikenal dengan nama Sultan Mahmud Badaruddin II. Selain sebagai Sultan, beliau juga merupakan seorang ulama yang saleh, imam besar masjid agung, penulis, seorang olahragawan, terutama pencak silat dan bidar. Ia gemar membaca dan menulis, mempelajari ilmu pengetahuan, juga mempelajari kemasyuran bangsanya sendiri, dan bangsa-bangsa lain seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, Belanda, Aceh, Jawa, dan Maluku. Oleh sebab itu, beliau memiliki wawasan yang sangat luas. Kitab-kitab karangannya, antara lain Syair Nuri, Bantun Si Pelipur Hati, Sejarah Raja Martalaya, Nasib seorang Kesatria Siknor Castro, dan sebagainya. Kesultanan Palembang mengalami masa kejayaan, yaitu pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II. Di dalam melawan penjajahan Belanda dan Inggris, Sultan Mahmud Badaruddin II berhasil mengatasi politik diplomasi dan peperangan kedua bangsa tersebut. Sebelum jatuhnya Palembang dalam peperangan besar di tahun 1821, Sang Sultan secara beruntun pada tahun 1819 telah dua kali berhasil mengalahkan pasukan Belanda sehingga keluar dari perairan Palembang. Pada tanggal 24 Juni di tahun 1821, kota Palembang diserang oleh penjajah Belanda setelah beberapa kali gagal ditangkis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Sultan Gagabrani ini terkecoh dengan tipu muslihat Belanda yang sama-sama bersepakat untuk tidak saling menyerang selama bulan Ramadan kala itu, khususnya di hari Jumat bagi orang Islam dan di hari Minggu bagi orang Kristen. Akan tetapi, justru Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan dan rakyat Palembang yang kala itu dalam keadaan makan sahur. Palembang pun akhirnya jatuh ke tangan penjajah Belanda. Dan setelah itu, persis tanggal 1 Juli di tahun 1821, Sang Sultan dan keluarganya dipaksa berlayar dengan kapal dagirat menuju Batavia. Dan setelah itu, persisnya lagi di tahun 1822, Sang Sultan langsung diasingkan jauh ke timur Nusantara, yakni di Ternate, Maluku Utara. Di Ternate, Sang Sultan ditempatkan di sebuah rumah dan kawasan rumah itu belakangan dikenal dengan nama Kampung Palembang. Dan sekarang ini, tempat ini menjadi pusat perdagangan yang terletak di Jalan Nukila. Lalu pada tanggal 26 November di tahun 1852, Sang Sultan pun sahid di Ternate dalam usia 80 tahun dan dikebumikan di pekuburan Islam Ternate. Setelah wafatnya Sang Sultan, sebagian pengikutnya kembali ke Palembang. Tetapi sebagiannya lagi, tetap tinggal di Ternate, menemani putra Sang Sultan. Pengikut setia Sang Sultan ini, antara lain adalah keluarga Raden Panji dan keluarga Raden Jahir. Sultan Mahmud Badaruddin II ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 29 Oktober di tahun 1984. Nama beliau juga diabadikan sebagai nama bandara internasional yang ada di Palembang, yaitu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. dan beliau juga diabadikan di mata uang rupiah pecahan 10 ribuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sejak tanggal 20 Oktober di tahun 2005. terima kasih telah menonton! 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 Itulah sedikit pembahasan tentang Mahmud Badaruddin, yaitu Sultan Palembang yang sahib di Ternate. Lebih dan kurangnya, mohon maaf ya. dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!